Intro Oke guys, selamat datang kembali di catur aja gameplay guys Oke, seperti biasa kita ngeband Vale aja lah ya guys Vale Austus Oke Yang penting sininya lepas nih guys Link skill 1 ya Gue coba link 1 berarti hyper panggung ya Nah disini gue maunya harus ada bumbu-bumbu kristal lain masuk ke hero dengan sinergi yang berbeda guys Eksperimen ya Biasa aja co Nah di awal kita ambil Luoy dulu aja guys ya Luoy untuk di awal sebenernya mau hyper Luoy eksperimennya Dipakein biji-biji kristal sakit tuh bagus juga di atas panggung ya Tapi sebelum itu kita lihat dulu panggungnya ada dimana guys Semoga hoki ya Nah bagus banget Gak paling pojok setidaknya itu ada di barisan belakang ya Disini juga gue sekalian mau coba ngerjain request yang kemarin ada tuh ya Yang request bang coba buat veksana panggung Oke ya Kita coba tapi nggak bisa langsung veksana cowo Retribution Bagus juga nih guys untuk ke hero-hero yang best damage magic ya Di atas panggung oke lah Pilihan sih guys Mau elementalis dulu yang aktif nggak masalah ya kan Kadia dulu yang aktif not bad juga guys Nanti kita udah di level 5 baru bisa ngeaktifin kadianya juga tuh ya Jadi santu aja kayak gini elementalis di awal Ya untuk magic kristalnya apa nih bang eksperimennya Ya sineris-sineris sakit aja lah ya Ada Astro, Immortal, Quartermaster, Assassin juga itu Untuk eksperimen ke hero yang best damage magic Worth it juga co Karena efeknya ada magic power tambahan ya Bukan cuma physical attack Sama kayak immortal Oke Gold kita 5 harusnya di run Sebelum magic kristal keluar disini Kita harus mengamankan 2 interest nih co Ya Eh Astro dong Nah coba gue pasang sendirian vale di line up Supaya apa bang Ya kita lihat aja lah ya Magic kristal Immortal Apa Mage yang keluar Kalaupun Mage Bukan Immortal Gak jadi masalah Bagus banget itu Lebih bagus ya Eksperimen ke hero yang best damage magic gitu Hero-hero yang mentalis lah Pas 10 gold Santuy dulu guys Kabung dulu tipis-tipis lah ya guys ya Kita lihat nih Magic kristalnya Apakah ada Mage-nya gak ada guys Berarti ini kita eksperimen immortal nih Mau gak mau nih ya Not bad juga co Jadi langsung aja kita gas ke Luoy Immortal Ya Tugas kita yang penting diaktifin aja Immortalnya 2 gak jadi masalah Kita fokus ke Sinergi Yang nambahin damage dulu aja Atau yang bikin cepet ulti ya Elemental disini guys Elemental is immortal Boleh kalau bisa dua-duanya maksimal nih guys Santuy dulu 12 goldnya Gue takut kalah disini Jadi gue tahan dulu up levelnya Mungkin kalau disini Kondisinya ada gold lebih Up langsung aja Karena ini hero 3 gold Jadi gak masalah guys ya Oke sebelum fanbox Waduh Ini artinya apa bang Kita ngopi santuy dulu guys ya Biar apa bang ngopi Biarin Biar wangi guys Gameplaynya Santuy Oke 84 Sementara ini HP kita Kita lihat aja Ngambil keberapa nih guys Oke Apa nih Ada lampu sih Apakah diambil lampu Diambil Yaudah ada V-line blade guys Not bad lah ya Item tambahan magic power juga 1000 HP tuh guys Let's go Let's go Let's go Eh perlu ya dulu cok Santuy Eh blessing dong Gak blessing tuh Palenya guys Harusnya Kadia aktif ya Tapi sayang banget guys Hero-heronya pada Masih kurus-kurus nih Mungkin kalau Akai bintang 2 Boleh lah Aktif Kadia ya Ini sementara Hero-hero elemental Semua aja Sama Ya satu biji Vale untuk Aktifin immortalnya Kita nyaris Takan dulu cok Jangan dibanyakin dulu ya Itu immortalnya Aktif 2 aja Gak apa-apa guys Belum terlalu Berasa nih Kalau kayak gini ya Apalagi di awal-awal Temunya Kombo-kombo keras Kayak gini cok Nah ini yang bikin kita Main immortal Susah Dapet stackan Ya Ketemu Kombo-kombo keras Di awalnya Guys Jadi Yaudah Kalau kayak gini Terus kombo yang kita lawan Untuk di awal Pasti lost trick kita ya Guys ya Santuy aja Ini target gue Bintang 2 In cepet Boy-nya dulu Kalau udah bintang 2 Enak lah itu Oke 20 goldnya Apakah kita ngerol disini Boleh sih ya guys Ya Nah Akai bintang 2 Disini guys Wah Tapi Belum bisa kekadia guys Coba masukin hero-hero Yang udah bintang 2 dulu lah ya Akai untuk tameng Nah elementalis Untuk di awal itu Wajib pake kajak sih Menurut gue ya Untuk hero di depannya Kalau gak ada hero-hero Hero kayak kajak Untuk ngecc dari ultinya Kayak gitu Nanti hero-hero lawan itu Langsung ke belakang Ke hyper kita Yang belum punya damage Di ronron segini Itu bahaya guys Lihat nih lo ya Dia pake immortal Dapetin stackan immortalnya Susah Belum ada damage Lolita scarab Disampai pastinya tuh Sama petir tuh Ya Ulti loy Belum sanggup guys Kebetulan yang dilawan Razzler juga tuh ya Defense-nya Kuat banget guys Wall 1 Dar empat interest dulu guys Masih ada Naga disini guys ya Blessing blade Kita gak butuh ya Attack speed Bagus guys Tahan dulu aja Attack speed ya Blessing blade Berubah menjadi The more the mirror Wah bagus Mystic Fusion Type budget guys Yaudah lah Attack speed ya Di atas panggung Dengan attack speed yang cepat Malah regen Atau lebih cepat juga guys Oke Kenapa bang Luoi dipasang Di depan monster Kayak gitu Biar dapet Setakan meninggal Liat ya Nah Mumpung Ngelawan creep Ron Jadi main immortal Itu ya harus Kayak gitu lah ya Lumayan co Satu setakan meninggal Nambah HP Si Helbert Boleh nih guys Taruh ke Luoi ya Bang itu kan Item physical Bang Bukan item magic Kalau milih item guys Ya biasain Ngeliat dari pasifnya juga Jangan cuman Atributnya ya Si Helbert Ada di Luoi Hero-hero lawan Yang kena ultinya Luoi Otomatis 5 detik Nggak bisa nge-left deal guys Itu antisipasi kita Ngelawan Weapon master Di late game Astro kayak gitu lah ya guys Santuy aja Aman-aman-aman guys Liat nih ya Hero-hero yang kena ultinya Luoi Nah Liat ya Hero-hero yang bagian belakang tuh guys Ada Gambar hatinya Itu Otomatis gak bisa nge-left deal Cok Ya Apalagi masih di run-run segini mah Aman aja guys Santuy-santuy Lagian tadi pilihannya itu Veline Blade doang Yang bisa kita ambil ya Kita udah dapet Satu biji Yaudah Bagus juga Untuk hero-hero Damage area Kayak Luoi Kayak gini guys Nah Ada martis Pake martis aja guys Gak peduli nih Udah dapet stackan juga ya guys ya Yang penting Weapon master aktif Dari mana bang Weapon master Angelanya guys Dilihat ya Dari efek aspiran Angelanya jadi Weapon master Jadi harus pake Martis Di immortalnya Cok Nambah-nambah left deal Tipis-tipis kayak gitu Lumayan juga guys Santuy-santuy Ya Harus tetep nabung disini Kita liat lagi guys Duoyu si Herbert Ya guys ya Buset dah Diflickerin Waduh Kena ultinya Luoi nih Gak bisa nge-left deal guys Santuy aja ya Ilang Yang pake starfallnya Lelanya juga ilang Cakep Bagus banget Itu ada si Tamus guys ya Thomasnya Left dealnya Gak terlalu gimana-gimana guys Kena efek si Herbert lagi Kelas Masih berapi-api Lumayan juga nih guys Dapet bonus win streak Ya kan Luoynya juga di atas panggung Ada tech speed Ya Jadi otomatis mana Regennya juga Bakal lebih cepet Cok Yuk bintang 2 dulu yuk Level 6 Tapi susah sih guys Harus ke level 7 Biar lebih pasti Guys ya Akai lagi Waduh Boleh sih guys Akai ngambilin dulu aja Ya Hmm Bintang 2 Martis Tapi disini Gua liat-liat Belum ada blessing nih Cok Harusnya tentang 2 Udah banyak kayak gini Ma blessing keluar lah ya Satu biji kek Ada lunox Bindu guys Wajib sih Ini pake lunox ya Untuk tambahan damage Temen-temennya guys Lunox ini Bagus banget nih Oke Cakep Arena bintang 3 Cok Astro Tapi dia lifestealnya Nggak terlalu cepet Ya kalau yang dilawan bintang 3 Mah ya sama aja Guys ya Mau dipakein Si Helbert Kayak apa gitu ya Nah Lebih bagusnya Dari item-item magic Guys ya Kita ngambil anti lifestealnya Dari glowing one aja Tuh Kalau lo imah Kebetulan belum dapet Ya gampang guys Nanti kita cari aja ya Semoga dapet nih Glowing 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 Tidak ada guys Glowing one nya Apa-apa kita Cok Wah banyak-banyakin Haji ini ya Peline blade Biar jadi kucing Semua guys Di awal-awal Udah 2 biji Itu ya Yang nggak ada Anti cc Siap-siap aja Jadi kucing di awal Tuh yes Enak ya Ditambah nanti Kalau dapet buku Nikmat tuh Cok Lagi jadi kucing Lagi jadi kucing Jebret sama ulti nya Loi ya Semoga ada Kokiannya aja sih guys Dari item-item di awal Nggak terlalu bagus Loi nya udah bintang 2 guys Cakep banget Waktunya kita Blessing Kadian Gatuh ya guys Nah kondisi disini Nggak bisa ditarik guys Biarin dulu aja ya Nanti kita jual tuh Antara Akai Sahu si naganya guys Let's go Let's go Let's go Ulti Loi Nah setidaknya Bikin mereka Susang life steal aja Cok Tapi ini guardian guys ya Nggak tau gimana-gimana Life steal nya Kita lihat Nah cakep banget Ilang tuh Hero-hero guardian nya Buset Cow Titan nih ya Cakep juga nih Player-player kayak gini nih guys Berani bereksperimen Tapi apakah sanggup Cow nya Kena stun lagi Kelas Udah jadi kucing Kena stun Nggak bisa nge-life steal Lengkap guys Apalagi disini Ditambah glowing one Semoga dapet lagi Di fatbox ya Eh fatbox Creep round Ya udah bisa empat Cok Kadya lebih satu kan Sampai aja guys Kadya sama tiga aja Tiga aja Kadya sama ya Yang kita fokusin Main immortal ya Harus ke enam Immortal nya guys ya Jangan kemana-mana dulu Fokusnya ke enam Immortal di akhir Tapi untuk di Di run-run segini Mau diputer-puter Sinergi aktifnya Itu nggak masalah guys Bahkan kalau kalian Mau pake Notan Adventure Di awal juga Notepad juga tuh ya guys ya Untuk duit Cok Kita lihat disini Flicker ya Itunya Lele-nya flicker guys Tapi ada panggung Aman aja Jadi kucing dia guys Langsung menghilang Lele-nya guys Ya kelas Udah lumayan tuh ya Langsung 14 setakan Immortal Disini kita udah aktif Empat Udah mulai sakit ya Sedikit demi sedikit Ya Nggak bisa langsung sakit Ini bukan mage Bukan astro Bukan quartermaster guys Immortal Memang harus sabar dulu ya Oke run kedua Kita lihat disini Waduh Nggak terlalu bagus nih guys Ini harus kita reset nih Satu-satu nih guys ya Immortal Fury Rock Solid Nanti dulu Rock Solid nanti dulu Elemental Codex Waduh Atas apa bawah nih guys Immortal Fury itu Bakal bisa sakit juga ya Kalau ngakil 4 kali Cok Run khususnya Immortal Gue ambil disini guys Agus tuh Ada buku Jaga-jaga guys Immortal itu ya Oke Buku kesini dulu Ini tahan aja guys ya Ada 200 magic power Tentu yes Next round kita ngeroll lagi ya Kayaknya gue tahan di level 7 dulu nih Ya biasa aja Target hero 3 goal Banyak-banyak game ngeroll di level 7 aja coi ya Tapi harus dilihat lawan juga guys Kalau banyak yang ngambilin Banyak yang main loyi Ih cakep banget dilempar kayak gitu ya Kita lihat apakah bisa diturunin nih Nah bagus banget dilempar lagi Makin ngejauh dari hero yang pake Starfall-nya tuh guys ya Jadi win kita disini co Harusnya kalah itu ya Kalau gak dilempar-lempar loyinya Tuh loyinya kalau ngekill 4 kali Dapet tambahan Divine Power kayak gitu guys Divine Power itu setakan ngekill ya Dari Immortal Faksana gue kumpulin lah Eh blessingan kedua Belum kita dapet ya Akai Nah ini bisa jual Untuk nyari setakan aja Itu Karina mages Aman-aman Gak rugi-gak rugi ya Hero 1 goal Nah ada lagi Apakah blessing Masih gak ada guys Coba lagi ya Nah keluar mulu nih Jual lagi Udah gak peduli Gak butuh guys Karina itu mah Untuk pelengkap combo aja ya Hmm Udah mulai berasa nih guys Kayaknya kita butuh Glowing ya Butuh glowing kita ini guys Guys buset tebel banget nih Lolita Kadia ya Wih dikeren guys Lolita Kadia Gak sanggup lah dia cocok Jadi kucing ya Walaupun tebel gak ada anti CC Yang dilawan nih kayak luwoi kayak gitu ya Gak bisa juga guys Susah ya Setebel apa juga 600 Sudah 600 nih attacknya Masih gak ada Santuy-santuy Nah bintang 2 effect sana Oke keluar lagi ya Bisa dijual lagi Aman Posisinya Wah monyet-monyet Bagus banget Nyet keluar ya Gak pake akai Mumpung belum bintang 3 Jadi gak rugi guys Ya Ada monyet Mbak pake monyet Summoner aktif Kan lumayan tuh Siapa tau keluar Hoki gitu ya Ngeluarin fake sana Kan bagus ya Oke Eh punya immortal ya Lupa gue cocok Veline Blade Yang di Angela Angela Santuy Nah gini guys Ini udah item-item Paling mantepnya ya Di monyet ya Immortal Veline Blade Kelas lawan One-one lancer tuh guys 35 stacknya Cok Udah 700an Mungkin ini Nyampe seribuan nih guys Kalau udah Bintang 3 ya Sama udah 6 nih Immortalnya Kita tunggu aja lah guys Masuk ke fightbox Selanjutnya Kita lihat disini ada VG Lancer Keluarnya guys ya Bukan immortal Atau elementalis Kayak gitu Tapi boleh juga nih Bloodwings Diambil Bloodwings Yaudah take speed dari Hellcub curse lah ya Kasih kesiapan nih Hellcub curse Ya monyet boleh Hero-hero yang Nyusahin lah ya Blessing lah Nggak blessing mulu Guys Baru dapet 1 Monyet Terksana Pasti gue kumpulin Santuy-santuy Ini Bisa aja berubah target Tari lagi ya Bintang 3 Angel lah Eh blessing Nah di elementalis tuh ya Blessing ya Berarti Nggak pake lunox dong Nggak pake lunox nih guys Oke Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kita nggak pake lunox nanti ya Elementalis Fokus ketiga dulu aja Udah sakit banget guys Kayak gini mah ya Apalagi dienemin nih Immortalnya dienemin mah Wah Udah Udah Bisa aja Sekali ulti Langsung menghilang Dari peradaban tuh Yes Ya Santai aman aja Guys Semoga cepet Bintang 3 Fexana Gue naikin ke atas panggung Nih Slow Slow Ibih lumayan Gak tuh Lapan Gue ya Untung belum Bintang 2 Guys Bintang 2 Lunox Dijual Marugi Cok Eh Cari Loi Cari Loi Halo Dijual Bintang 3 Ibih Loi Dua lagi nih Nggak ada Tahan dulu Patin terseharus tetap Ditamankan Disini guys Ya Santai aja Kita lihat lagi Disini Dapat digagok lagi Dari efek Semonor Cari manual aja Guys Dan dari Semonor Udah Telat ya Itulah Lawan Ini nih Lela Guardian Lancer Guys Masih ada yang Pake ya Kayak gini ya Padahal Ini commander Lelanya Ya Commander Skill berapa Si guys Udah Dinerf Nih Mantep Loi Kita 10 lagi Guys Jadi aman Aja Ini 10 lagi Ini sih Kayaknya Kita Doang Nih Ngambilin Bagus Ya Nah Satu lagi Cari dulu dah Bintang 3 Biar kita bisa ke level 8 Nih guys Let's go Dapet Guys Luoyi bintang 3 Immortal Udah full stackan Immortal Dari 500 Nyampe ke berapa Nanti kita lihat Nanti kita lihat Nanti kita lihat Coba Ninggal gak dia Guys Berapa tuh Nyampe 1000 1100 Ini masih 4 Guys Biar lebih sakit lagi Harus kita Namin ya Udah seribuan tuh Nah Glowing 1 Baru nongol Di late game Udah lah Satunya Bloodwings aja Untuk Vexana Boleh Santuy Santuy Nanti kita pake Glowing 1 Nya keluar Ini udah wajib Si guys Wah Ini sih Item Item Anti Lifesteal Semua Uplevel Masuk 6 Immortal Aman aja Dia masih nyala Apa mau dipindah nih guys Tax speed tambahan gitu ya Ini Jangan lah ya Kita lagi bereksperimen Bebas aja cok Kita lihat nih Dari 500 Nampai 1400 Sekarang guys Boleh Boleh ya Muduh Langsung Menghilang Dari peradaban Tentu ya guys Kelas cok Jangan meremehkan Luoi Si Hellbot Gatuh Itu auto Yang kena ultinya Luoi Gak bisa ngelefteal 5 detik Kesempatan Untuk temen-temennya Guys ya Pas hero lawan Gak bisa ngelefteal Wah Dibantai sama monyet Guys Monyetnya juga Itu item-itemnya Kurang winter aja Ditambah ada winter Gak bisa meninggal Ada getot Pake getot aja Sisa 3 player kan Oke Semoga aja Masih aman ya guys ya 23 Boleh ngeroll sih cok Sekali 2 kali lah ya Ada lunox Gak kepake kan Kita butuh 3 doang Eleknya Heksana kurang 2 Coba ngeroll Sekali aja nih guys Heksana ya Heksana Adanya pale Adanya pale guys Bintang 3 Yaudah ya Kita lihat Let's go Let's go Let's go Kasih tau Buset langsung Diseruduk guys Sama tegar Atau kebakar-bakar Tapi dia guys Buset sakit Gak tuh guys Ulti sekali lagi Ilang semua ini Cok Jebret langsung Ilang semua Ya double kill Kampet Kampet Heksana gue 2 lagi Cok Sorry guys Doi immortal lah ya Full slakan Nah ini kita bisa lihat Lineupnya Guys Ya Waduh Sorry brother Yang request Heksana panggung Gak tau Mau double kill Kayak gitu guys Lawan kita semua Lawan mirror Keas sekali Next round tuh Bener-bener Geroll guys Sumpah aja Bintang 3 Heksana naik Atas panggung Kayak gitu Maksudnya guys Malah double kill Woy immortal Pake rune khususnya Immortal juga ya Immortal Fury Itu guys Nah itu Kalo lagi war Setidaknya dia ngekill 4 hero lawan Itu mendapatkan 1 stack Divine power Divine power itu Setakan ngekill ya Dan disini kita lihat ya Item yang dipake Luoynya cok Luoy si Helbert Anjay Dipakein semua Anti left heel Double-double tuh ya Kalo begini Luoy bentukannya guys ya Kalaupun ketemu Weapon master Kangkung juga Wah Yang penting Kena miahnya aja guys Jangan harap itu 5 detik bisa Nge left heel guys ya Mau sekenceng apa itu Take speed miahnya Bakal susah juga guys Si Helbertnya aja Pengurangan Left heel Sebanyak 50% ya Dari glowing one-nya Berapa tuh guys Sudahlah Mantep ini Sorry brother ya Untuk yang kemarin Request Vexana Panggung Mungkin jadinya ya Kayak gini guys Kita pake Luoy ya Atau pake Kalo kara astro itu Odet elementalis Itu juga bisa Odet elementalis Panggung Nanti ujung-ujungnya Ya kalo dapet Vexananya Sampai bintang 3 Ya Vexana astro Panggung gitu ya Kayak gitu aja Mungkin alurnya ya Kalo mau eksperimen Ke Vexana Karena kalo di awal Kalaupun dapet Vexananya cepet Dia langsung dihyperin Di atas panggung Gak bakal sanggup Ya Itu bikin enak lawan Ngebantai-bantai kita Auto pulang duluan itu guys Ya memang susah Buat yang begit-begituan tuh ya guys Jadi Ya harus kita coba-coba terus lah Oke lah Mungkin video gue kali ini Gitu aja guys Makasih udah nonton video aja Jangan lupa subscribe Like, comment, share Video ke sosial media kalian Gue Yudha Alvi See you next video guys Cabut Sub indo by broth3rmax